Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang Selamat malam dan selamat pagi kembali Berjumpa lagi dengan saya di Mr.D channel Channel yang membahas seputar hal-hal kecil Yang mungkin bisa anda kerjakan sendiri Masih berkaitan dengan permasalahan klasik Honda Jazz GT3 Matic RPM naik turun Kemudian ketika masuk data R Ada suara track, 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 track Itu biasanya timbul dari flywheel Dan itu disebabkan karena sensor TPS Meski penyebabnya tidak selalu ya Dari sensor TPS Tapi biasanya sensor TPS penyebabnya Dan untuk mempermudah kita bongkar dulu Bok filter Meskipun tanpa bok filter dibongkar pun bisa ya Tapi kali ini karena saya tadi sekalian mau membongkar Turtle body Jadi sekalian saya bongkar Saya lepas bok filternya Baik, untuk peralatan yang diperlukan ya Untuk standar itu kunci bintang T25 Kalau bautnya masih standar Ini T25 Kemudian berikutnya kita memerlukan Table Tidak terlalu panjang dan jangan terlalu besar Dan alat penting lainnya Sebuah avometer Yang nanti akan diposisikan ke volt DC Jadi yang wajib adalah voltmeter Baik, disini saya hanya akan fokus ke setting TPS secara manual Menggunakan voltmeter Dan ini bagian tengah Nanti akan kita sambung kabel Dikeluarkan Seperti ini Kabel tembakannya jangan terlalu besar Agar bisa masuk dan tidak merusak soket Ingat ya, yang kita jamper atau sambung kabel Itu soket yang di tengah Yang bagian tengah Kemudian pasang kembali Soket TPS nya Dan ini kabel ini ya Ujungnya pun dikupas Nanti akan dihubungkan dengan kabel dari avometer Avometer kita posisikan pada 20 volt DC Kemudian Probe negatif ini Kita hubungkan Di negatif aki Kita hubungkan disini Tinggal kita tancapkan disini Di sela-sela ini Yang penting terhubung Kemudian untuk yang Probe positif Kita hubungkan dengan kabel Yang sudah kita hubungkan Dengan Konektor TPS Lalu kunci kontak On Nah On ya Hanya on saja Tidak perlu menyalakan mesin Dan ini Terdeteksi 0,68 volt Tinggi Terlalu besar Untuk standar normal Itu dikisaran 0,48 Sampai 0,51 volt Untuk menyetelnya Kita kendorkan Dua baut TPS Kemudian kita geser Kita geser Naik turunkan TPS nya Sambil melihat Pada voltmeter Kita akan buat 0,51 0,51 Itu banyak dipakai Dan memang Untuk standarnya Standar enaknya Katanya di 0,51 Nah ini Memerlukan Kesabaran yang tinggi Ya karena Tidak mudah Untuk mendapatkan Angka Voltase Yang kita inginkan Ya jadi Harus gesernya Itu sedikit-sedikit Jika sudah Di 0,51 Kita kunci Nah baut Kita kencangkan Nah ya Berubah lagi Kita Pukul-pukul sedikit Ya Ini sudah Nah ini Kita kencangkan Tapi jangan terlalu kencang dulu Ya Yang penting Tidak bisa Bergeser Ketika kita Coba hidupkan Ya Dan ini Saya coba Juga Ke Setting TPS Tanpa Melepas Bok filter Tanpa melepas Bok filter Itu bisa Meskipun Agak Susah ya Karena agak sempit Tempatnya Tapi bisa Pukul-pukul Sedikit sini pun Saya masih bisa Tanpa melepas Bok filter Oh iya Tadi ada yang Sempat kelupaan Ya Untuk Keadaan Gas di bawah Itu 0,51 Volt Kemudian Ketika kita Gas pull Gas pull Itu 4,5 Volt Itu Standarnya Tetapi Pada beberapa Kasus Tidak Selalu Diangka Itu Bisa Normal Karena pada Mobil saya Ini Diangka 0,51 Volt Itu Ternyata Malah Gas Bawah Itu Ngayun Masih Naik Turun Jika Hal itu Terjadi Maka Ketika Kita Apa Ketika Mobil Sedang Dihidupkan Gas Ngayun Itu Kita Atur Pelan-pelan Sampai Ketemu Titik Dimana Gas Sudah Tidak Naik Turun Lagi Itu Pengalaman Di Mobil Saya Tetapi Jika Tidak Ketemu Juga Masih Ngayun Juga Silahkan Ganti TPS Karena Permasalahan Gas Ngayun Dan Ketika Masuk D Atau R Itu Apa Ngempos Kemudian Ada Suara Dari Flywell Kemungkinan Besar Memang Yang Bermasalah Pada Sensor TPS Setelah Penyetingan Selesai Kita Lepas Kabel Yang Terhubung Pada Sensor TPS Lalu Hidupkan Mobil Ini Saya Lupa Belum Dilepas Tapi Tidak Masalah Sambil Kita Monitor RPM Lewat Scanner Yang Terhubung Pada HP Android Disitu Kelihatan Nanti RPM Naik Turun Meskipun Dari Suara Mesin Pun Sebenarnya Sudah Bisa Diketahui Kemudian Langkah Selanjutnya Hidupkan AC Ketika Nanti Dihidupkan AC Kemudian RPM Ternyata Drop Atau Tidak Normal Itu Kita Perlu Setting Sensor IACV Nya Jika Disetting Sudah Tidak Bisa Bongkar Protegody Lalu Bersihkan Sensor IACV Karena Yang Berkaitan Dengan Drop RPM Pada Saat AC Dihidupkan Itu Sensor IACV Baik Demikian Dari Saya Mudah Mudah Bermafaat Cara Setting Manual Sensor Duit Your Son 1000% Risiko Ditanggung Assalamualaikum Warah Wabarakat Bersihkan